Halo apa kabar semua ketemu lagi ya di channel BF channel yang membahas seputar burung lebet dan hewan peliharaan Oke hari ini saya akan rilis burung lebet di gandang aviari ya Jadi saya akan rilis ada sekitar 15 ekor kawan-kawan ya Seperti apa keseluruhannya simak terus dan selamat menonton Baik jadi ini pagi hari ya saya akan rilis seburung-burung lebet ini adalah regenerasi dari kandang aviari saya ya Ini semua adalah anakan hasil dari ternakan saya Tadinya di kandang aviari sayur ya Kemudian sekarang akan saya isi dengan mutasi biula semuanya untuk anakannya Saya berikan air mancur ya di pojok keruangan untuk keperluan mandi dan minum Kemudian gelodok saya pasang di atas Kemudian di bawah juga ada ada sekitar 11 gelodok kawan-kawan ya Seperti ini pemasangannya Kemudian untuk wadah pakan egg food saya taruh di tengah seperti ini ya Agar mudah terjangkau Nah seperti ini Kemudian wadah pakan saya taruh di dekat pintu agar memudahkan saya untuk memberi makan mereka sewaktu-waktu ya Kemudian dasar kandang saya lapisi dengan pasir Ini untuk menyerap kotoran ya dan menghilangkan bau di kandang Jadi kita tidak perlu membersihkannya setiap hari Ini cukup efektif dan sudah terbukti ya Baik tidak bisa menunggu berlama-lama Langsung saja kita akan rilis 15 ekor mutasi biula ya Ini usianya sekitar 2,5 sampai 3,5 bulan ya Kita akan masukkan satu persatu Terima kasih telah menonton! Oke semua burung sudah saya rilis di kandang aviary ini Semoga kedepannya mereka bisa beranak-pinak dan memberikan keturunan yang baik ya Ini dia Mungkin masih beradaptasi ya dengan kandang Karena sebelumnya mereka saya taruh di sangkar kota ya Jadi pot-pot yang saya masukkan ini adalah Ada yang sudah SL betina dan juga SL jantan Kemudian ada beberapa juga yang ansek ya Karena dari indukannya adalah biula kali biula Akan menghasilkan anakan ansek ya Jadi kita lihat saja nanti Kemungkinan mereka akan mencari jodoh sendiri-sendiri Jadi nanti jikalau dirasa ada beberapa yang belum dapat Kita tinggal masukkan jodohnya ya Jadi yang di dalam aviary ini nanti untuk pejantannya Saya usahakan biula semua ya Agar nanti anakannya akan menghasilkan mutasi biula juga Ada juga yang split Cuma ada beberapa ya PB split biula Dan juga green split biula split PB Karena dari indukan jantan biula Kemudian bertinanya adalah non biula ya Sepertinya mereka masih beradaptasi Kawan-kawan ya Belum berani makan Jadi dari pot-pot ini Kemungkinan mereka akan berproduksi sekitar 4 bulan lagi Kawan-kawan ya Jadi selama masa pertumbuhan itu mereka di kandang aviary ini Sembari mereka akan mencari jodohnya sendiri-sendiri Oh iya saran untuk kawan-kawan Bila memasukkan labet di kandang aviary seperti ini Pastikan dulu kawan-kawan ingin mencetak seri apa ya Jangan sampai nanti setelah kita masukkan ke kandang aviary Tetapi anakannya tidak seperti yang kita harapkan Jadi seperti ini Ini adalah mutasi biula semua Kemungkinan anakannya nanti akan keluar mutasi biula Jadi Jadi bila kita Ternak mutasi tertentu di dalam satu kandang aviary Ini nanti untuk anakannya tidak akan rancuh ya Atau tidak akan membingungkan kita sendiri Akutnya kalau nanti kita masukkan semua jenis labet di dalam kandang aviary Untuk hasil anakannya nanti kita akan bingung Menentukan jenis apa dari anakan tersebut Apalagi dengan mutasi biula ya Bila jantanya non biula Kemudian ada indukan biula Nanti anakannya akan campur kawan-kawan Jadi kita bingung nanti Jadi intinya bila kita beternak labet Baik di kandang aviary maupun di kandang soliter Kita harus tentukan dulu kita akan mencetak seri apa kan kawan ya Agar nanti anakannya bisa dipastikan itu seri apa Jadi perkiraan saya untuk hasil anakan yang di kandang aviary ini nanti adalah Kalaupun sampah jadi sampah Yaitu PB betina dan juga Ewing betina ya Dan itu harganya masih lumayan bila kita jual ya Jadi kemungkinan rata-rata nanti anakannya adalah visual biula semua Jadi untuk beberapa hari ke depan Anakan-anakan labet ini masih akan saya pantau Karena mereka pasti masih beradaptasi ya dengan lingkungan barunya Ini ada piuh hutan Jadi dia burung darat Dia makan sisa-sisa milet dan makanan labet yang ada di atas ya Tadinya sepasang cuman yang satunya lepas Mungkin saya akan carikan nanti pasangannya ya Kemudian saya juga rilis perkutut sepasang Akan saya uji coba dulu Nanti sekiranya mengganggu saya akan ambil lagi ya Baik bisa kita lihat kawan-kawan ya Burung-burung sudah mulai mau makan Jadi mereka sudah tahu tempat makan mereka ya Ini butuh waktu sekitar 1 jam Tadi Sekarang mereka sudah mau makan Cuman mereka belum mau makan egg food ya Mereka masih makan milet Dan kena risit yang ada di wadah bakannya Egg foodnya masih utuh Belum disentuh sama sekali Cuman tempat makan sudah penuh ya Mereka sudah mau makan Oh iya ada yang tanya Untuk apa fungsi telur Itu cangkang telur kawan-kawan ya Fungsinya untuk kalsium Pengganti dari asinanya atau grid Baik kawan-kawan Jadi tadi saya tinggal sebentar Dan pas saya balik Ternyata egg food sudah habis ya Jadi mereka sudah mau makan egg food Nah seperti yang kita lihat Sudah habis kangkung Kemudian toge dan juga cangkang telurnya Tinggal ada jagung ya Yang masih tersisa Jadi memang seperti itu ya Burung pun perlu adaptasi Bila dipindah di tempat baru Jadi mereka masih melihat situasi Kemudian mereka akan mengeksplorasi Sekitarnya ya Tempat makan di mana Kemudian tempat minum di mana Kemudian tempat untuk mereka istirahat di mana Seperti itu ya Jadi bila kita Misalkan memindahkan Satu burung ke tempat lain Kemudian mereka belum mau makan Atau belum mau minum Kita biarkan saja Karena mereka juga butuh adaptasi ya Perlu beberapa waktu Untuk mereka mengenal lingkungan sekitarnya Nanti setelah mereka Mengenal mereka akan Makan ya Ataupun minum Jadi seperti ini Mereka sudah mengenal lingkungannya Cuma saya pantau Dari tadi mereka Belum mau mandi Di air mancurnya Jadi mereka masih kepo Di atasnya Tapi belum berani turun Biasanya kalau salah satu mereka Ada yang turun Kemudian ada yang mandi Nanti mereka akan Nanti mereka akan ikut-ikutan ya Jadi dengan adanya puyuh hutan ini sendiri Sangat membantu ya menurut saya Karena makanan yang ada di bawah ini Mereka yang makan Ini mengurangi dari serangan semut ya Karena di bawah Makanan sudah mereka makan Dan semut pun Akan berkurang Karena biasanya semut datang Untuk mencari makan ya Baik kawan-kawan Itu tadi ya Rilis burung labet Di kandang aviari Atau Koloni Hari ini ya Terima kasih untuk kawan-kawan Yang sudah Menonton Semoga dengan tanyangan ini Bisa menghibur kawan-kawan semuanya Terima kasih